Pemotongan dana bantuan sosial di tengah pandemi virus corona ternyata bukan isapan jempol belaka. Kasus tersebut dialami oleh warga di Desa Buluduri, Kejamatan Laipari, Raka, Bupaten Dairi. Dana yang dialamatkan untuk warga kurang mampu ini diduga disunat dari Rp600.000 menjadi sisa Rp100.000 saja. Dikutip dari Tribunmeda.com, kabar bansos tersebut telah cepat merebak dan sampai ke polisi. Puncaknya, selasa 12 Mei 2020, sejumlah ibu-ibu warga Desa Buluduri dan istri dari Kades Buluduri diboyong ke Mopolres Dairi. Sebagian uang bansos juga turut diamankan kepolisian. Kasat reskrim Polres Dairi AKP Juni Sarudian Tosilalahi menjelaskan, mengaku belum bisa memberikan keterangan. Saat dikonfirmasi, Kades Buluduri, Osaka Sihombing mengatakan, penyunatan uang bansos COVID-19 sudah melalui kesepakatan antara penerima bansos dan warga yang tidak terdaftar melalui rapat dusun. Osaka mengaku dirinya bukanlah inisiator dalam rapat dusun tersebut, melainkan hanya diundang untuk menyaksikan saja. Osaka menjelaskan tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan pada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Mereka sepakat haknya dibagi-bagi dengan warga yang tidak terdaftar tersebut. Menurut Osaka, penerima BST di Desa Buluduri yang terdaftar berjumlah 72 kepala keluarga, namun yang terrealisasi hanya 67 kepala keluarga saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!